mulai dari babon dan anaknya ini babon anak satu kita jual dengan harga 2 ribu atau 2 juta jul karena anaknya itu jantan kalau ini anaknya ini saya tunjukin umurnya sudah hampir 1 bulan mana ya pis cempis cempis anak es ini ya ini anaknya guys ini anaknya anaknya gua mok minuk-minuk tapi itu mulutnya diberi lipstick hitam dan kakinya ada tandanya ya aduh nyampo lagi sini dipanggil lengket jadi pelayu dengan harga 2 juta jul anaknya umur 1 bulan dan yang selanjutnya ini guys dengan indukan yang besar melenuk anaknya 2 jantan kita beri harga 2 juta setengah yang berminat beri kabar dan langsung aja telepon ke nomor telepon Ani Wong Deso ada di deskripsi channel dan anaknya yang ini anak 2 ini guys itu langsung aja ya kalau diberi pakan ini guys ini anaknya yang anak 2 juta melen apa temuk ini 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 yang ini agak besar oh ini besar ya guys ya itu umur 1 bulanan ini semua 1 bulanan dan ini langsung aja beri kabar ke nomor teleponnya Ani Wong Deso kalau berminat nego sedikit boleh guys daripada kecewa nanti kalau gak boleh nego katanya gitu ya dan yang selanjutnya ini anak 3 cempe umur 4 bulanan ada di kolom komentar itu yang bertanya ini yang mau dijual 2 ribu atau 2 juta ini 3 ekor ini berapa bobotnya kan saya gak punya timbangan ini saya agak-agak aja ya pokoknya kalau 10 kilo belum ada 10 kilo belum ada berarti antara 7 kilunan gitu gitu ya ini ini kita beri kita jual dengan bagus sekali ini ada kacamatanya ini bambanya yang anak cempe nih ini kita jual 2 juta nego sedikit aja ini ini adalah pakannya pakannya siang rumput odot kalau yang ini yang sudah di koloni dengan pejantan ya kalau beruntung ini ya sudah hamil ya hamil pun hamil muda gitu ya ini kita jual 1 juta atau 1 juta 200 atau 1 juta lebih sedikit gitu aja ini jantannya gak dijual karena buat pacekan sendiri untuk ngawin dan yang selanjutnya di sini kandang tempat domba bunting ini domba yang lagi hamil ini domba hamil aja hamil ini kan kadang-kadang rejeki-rejekian ada yang anaknya 2 dan anaknya 1 tadi kan umurnya walaupun sudah anaknya keluar ada yang anaknya 1 anaknya 1 itu harga 2 juta ini juga kita buka harga domba hamil kita buka harga 2 juta nego sedikit aja gak boleh banyak-banyak ini sudah positif hamil dan ada juga yang hamil tua sudah mau mendekati beranak jadi ini semua walaupun nanti dalamnya anaknya 2 ya tetap kita jual dengan harga 2 juta kalau yang dapat anaknya 2 ya beruntung lah gitu ya apalagi anaknya laki-laki jantan lah kalau laki-laki ini ya kalau anaknya jantan itu nanti kan di OP ini cepat besar dan ini rumputnya tetap dikasih rumput walaupun kalau yang hamil ini khusus perawatannya karena kita ingin menghasilkan sempeh yang sehat-sehat dan sempeh yang besar gemuk-gemuk seperti tadi itu kan memuaskan gitu ya nanti takutnya kalau kita cuma kasih rumput odot nanti something atau dia itu kecil anaknya nanti jadi kita beri pakan yang bergizi dan juga diberi pakan pabrik atau konsentrat gemuk A untuk menambahkan vitamin agar nanti anaknya itu besar gitu ini rumputnya juga kita cari di tempat sendiri ya di lahan sendiri yang kita tanam campuran rumput obat ini langsung ada rumput biasanya gitu karena kita kasih beri pupuk koeh atau apa serintil wedus tutup kita beri pupuk itu pupuk serintil wedus jadi biar rumput odotnya tetap awet hidup dan rumput liarnya juga gemuk-gemuk kalau domba makannya itu mudah dia itu enggak memandang ini yang pupuknya itu pupuk kandang kan kandang-kandang kan kalau kambin biasa itu mempengaruhi enggak doyan makan ini Alhamdulillah kalau domba itu sangat mudah sekali perawatannya tetap mau bahkan itu ya dulu musim hujan ya serintil udusnya masih basah-basah itu ya kadang-kadang lengket-lengket ke daun rumput odot itu ya enggak masalah tapi kalau bisa pemupukannya waktu pas musim kering begini musim kemarau jadi itu mudah kan diberi air ini lagi kita mengelepin atau memberi air rumput odot kita ada di sebelah sana yang hijau-hijau itu itu lahan rumput odot kita yang selalu dipanen berkali-kali itu enggak habis-habis kalau yang ini jagung guys ini punya adik ya kalau sebelahnya jagung itu yang hijau itu itu adalah rumput odot dan saya sisipkan indigo vera itu untuk rambanan persiapan untuk yang beranak anak-anak kecil itu kan banyak giginya indigo vera jadi kita mempersiapkannya terlebih dahulu sebelum kita itu bertenak yang pertama itu pakannya kita harus mempunyai lahan sedikit kita tanami rumput odot ya dan yang selanjutnya kita tetap jualan online guys yang berminat beri kabar langsung ke nomor saya nomor WA saya ada di deskripsi channel langsung aja datang ke kandang guys itu ya ini yang siap pacak ini dan yang sudah di koloni ini ada dua ekor dan ini anak-anak ini cemple tapi ini cemple ini perempuan guys ya gitu lah ya kita bertenak juga di kampung kita bertani juga jadi kita hidup di desa itu harus menguasai gimana caranya orang desa itu hidup seperti bertani tetangganya bertani ya kalau bisa kita itu ya bertani kita kumpul duit memakan waktu lama guys kita harus membeli sawah itu memakan waktu lama sangat-sangat lama sekali untuk kita bisa hidup di desa agar hidup kita itu tenang ayem gitu ya kita harus menabung menabung dan menggadeh-gadeh tanah kalau ada yang di tanahnya itu ada digadehkan atau dipinjamkan dan meminta duit itu kita menggadeh bukan kita gadihkan kalau kita gadihkan itu kita yang punya tanah kita gadihkan itu kita menggadeh menggadeh sawah itu kalau bisa dan kalau bisa kalau ada duitnya lagi kalau ada orang jual tanah kita juga kalau bisa membeli sekuatnya ya beli kalau tidak kuat yang menggadeh gitu ya itu menyewa bahasa Indonesia menyewa itu kita tanami padi dan di selingi ini adalah pekerjaan sambi pekerjaan sambi berternak ini pekerjaan sambi guys tidak bisa kita ini utama tapi mudah-mudahan nanti akan menjadi penghasilan utama kalau domba kita itu banyak dan berkembang nanti rencana saya juga pengen punya kandang lagi di sebelah sini guys ini kan masih ada tanah lebih ini mau saya dirikan kandang lagi dan rumput odotnya mau saya tambah lagi gitu ya bukan apa tambah lahan lagi maksudnya jadi kita biar hidup di desa itu biar ayem guys punya penghasilan penghasilan bertani dan berternak kalau mau cepat sukses ya berdagang seperti ini online guys nanti kita jual dan kita beli lagi gitu ini saya sekalian jualan online seperti ini juga sekalian berkembang berkembang dombanya dan ada yang beranak itu ya itu juga kita besarkan nanti juga dapat hasil jangan takut memikirkan penjualannya pasti kalau yang namanya domba atau kambing itu kalau kita secara breeding itu mesti untungnya tapi memang lama memakan waktu lama dan harus berkorban tenaga juga ya tenaga untuk mengarit ini kalau ini cara memelihara domba ini alhamdulillah sudah satu tahun ini sudah tidak ada masalah dan nol kematian sudah bisa lah saya ya tidak pernah dombanya itu kembung sakit mata itu jangan sampai ya itu tidak ada lagi sekarang jadi mulanya sudah tidak saya buat konten-konten lagi yang ini sakit ini sakit ini itu sudah tidak ada itu dulu pemula-pemulanya berternak ini sekarang alhamdulillah kita sudah sedikit-sedikit banyaknya kita sudah menguasai ilmu berternak domba cukup sekian saja isi video Ani Wong Deso karena sudah kelamaan gamble nanti teman-teman online bosan ya saya tutup aja videonya dan saya apa kalau mau minat dengan domba-domba saya langsung aja telpon ke nomor WA saya kita bisa nego kita bisa video call mau mana yang domba-nya yang ingin dibeli kita bisa COD juga tapi sekitaran ponorogo aja guys itu ya kalau cocok kita bisa jual kita antarkan sampai rumah cukup sekian saja isi video kali ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bahagia dan bersyukur apa yang kita punya bye-bye salam perternak domba selamat 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 menikmati